Aksi pencabulan terhadap anak di bawah umur dilakukan oleh keluarganya dewek, barin lagi terjadi. Kali ini di Pembang, Suhardi Mansa, seorang sopir trepel ditangkep anggota sublit PPA di Treskrim Umpoda Sumsel, sesudem aksi bejatnya terhadap keponaan terbongkar keluarga yang lapar pelisi. Tresanko melakukan pencabulan terhadap korban yang emak ini masih berumur 14 tahun dari tahun 2018. Ciro aksinya Tresanko nemui korbannya, kemudian ngajak korban ke bimbing market sebagai iming-iming untuk memenuhi hasrat seksualnya tersebut. Pengakuan Tresanko pada pelisi, sedem tak terhitung lagi beberapa kali Tresanko melakukan aksi bejatnya pada korban. Tresanko juga memaksa korban untuk idak cerita kejadian yang dialami pada keluarga. Namun pesan WA antara korban dengan Tresanko dibaca oleh keluarga korban yang kemudian meminta untuk jujur. Modusnya dia akan dijanjikan jajan di Indomaret, setelah itu namanya anak-anak, setelah dicabul, setelah ditutubuhi, dia dibawa ke Indomaret, dia dijajani. Ataupun sebaliknya, dia jajani dulu, nanti setelah jajani nanti baru melakukan pencabulan, minimal pencabulan. Hubungan pelaku dan korban, pelaku ini adalah paman dari korban, di mana posisinya si pelaku ini adalah adik ipar daripada ibu kandung korban. Akibat perbuatannya Tresanko terancam hukuman 15 tahun penjaro, ma ini ditahan di tahanan Mapuda Sumsel.